wuh ini gunungnya gunung pangrango guys view nya cakep nah ini vilanya baru banget masih bau chat nah oke kita mau review dalamnya seperti apa sip nih ruputnya juga masih belum berkembang baru ditanam nih dari pintu utama turun ini juga bisa langsung ke apa namanya kuala merenang nah di tengah-tengah sini ada biliar nah ini biliar nya 7 feet karokenya jadi karokenya di bawah sini bukan di atas biar gak ganggu yang lagi apa namanya yang lagi tidur di dalam kamar nah disini itu ada apa namanya ini ada 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 kamar mandi kita coba review masuk ya bismillahirrahmanirrahim nah halamennya yang datar disini di atas nih ini agak turun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cakep dia sih ya ini ruang tengahnya cukup luas ini meja makan di luar ini kuala merenang anak untuk anaknya ini perkiran saya 70 cm nih nih untuk bewasannya nih turun nih turun sampai sini sekitar kurang lebih perkiran saya 150 cm nah ini nanti buat bikin taman juga nih nah ini view nya udah jelas ini sekitar jam 11 nih ya gunungnya udah agak pudar sama kabut kalau pagi tadi mah jelas banget oke gede banget ya ini belanya kolamnya kolam renangnya juga gede itu kamar bilas ada dua toilet oke kita jalan di tengah kolam renang aduh oke kita review dari depan ruang tamu ini ya ruang tamu ada sofanya ini ada karpet juga ini kamar satu kita nyalin dulu nyala lampunya wih cakep cukup luas ini masih muat ekstra bed beberapa ini kamar mandinya aduh pake beta blog kamar mandinya soarnya juga cakep tuh ya lihat ini duduk oke kita lanjut ke ini kamar mandi di luar oh soar juga betar-betar ada ya oke lanjut nih ada meja makan juga dalam sini ini kamar dua waduh bednya banyak banget nih lihat coba ini bednya satu dua tiga bisa tiga orang lah ini tiga tiga sembilan orang sini kamar mandinya aduh bed up juga lagi wah terhitungnya di atas tuh shower juga galetnya duduk nah ini udah jendelanya langsung view nih gunung pangrango oke ini dapurnya bawahnya dapur kompor mejiko kulkas raknya dispenser lanjut ini kamar tiga waduh gede juga nih kamarnya bisa muat berapa ekstrabit ini gede banget ya oke ini di bawah ada tiga kamar lanjut lanjut lantai atas ini tandanya juga aman nih buat anak-anak gak ngeri lah gitu kamar keberapa nih kamar keempat sini mana ya kustok pentak lampunya oh disini dia nah ini kamar empat satu bed ya kalau kamar empat kamar mandi yang dalam juga pakai bed tap waduh bener-bener eklusif kamar empat ke kanan lagi kamar lima dua bed kamar lima mantep bener ini kamar mandinya sama juga kamar mandinya ini ini ruang keluarga ini kamar ke selanjutnya nih oh disini ada tepi sama wifi yang ini yang ini gak ada kamar mandi dalam ya iya disini gak ada kamar mandi dalam selanjutnya disini waduh bed 2 ini juga nah yang ini juga gak ada kamar mandi di dalam nih ya ini view-nya sungguh balkon aduh susah lagi dari bawah aja deh view-nya dari balkon wih kebun gunung pangerangu ya oke ini kamar mandi di luar ya mandi-mandi di luar gak ada beta kamarnya ini yang selanjutnya nih kalau ini apa namanya gak pake kamar mandi di dalam nih oke ini disini kamar mandi lagi ya wuh gede kamar mandinya toilet duduk water heater wastafel kita coba nyalain dulu terang guys ini kita ke balkon disini ya kita lihat balkon oke cakep bro ada meja jati lagi wih itu gunung salak tuh guys keliatan gak nah keliatan kan nah ini gede-gede salak nih view gunung salak sama gunung pangerangu disini oke oke cakep ya subhanallah cuman ini sayangnya kalau misalkan ini halamannya datar enak banget bisa jadi buat lapangan cuman gak datar nih oke satu ruangan lagi di atas rooftop kayaknya ya kita ke ruangan atas ini ruto paling atas pencet dulu ininya guys wah ini ruto paling atas ya guys ya tuh gunung pangerangunya tuh lihat lepas banget cuy pangerangu oke ini udah saya review semua ya itu gunung salak tuh kabut gak keliatan oke terima gaji sayangnya semak ya yang yang Tiffany tatsächlich on sebelum lagi Terima kasih.